Musim kemarau membuat warga di Cipayung krisis air bersih. Dan kita segera bergabung dengan rekan Naudi Kusuma di sana. Naudi, seperti apa situasi di sana yang krisis air bersih? Naudi? Suhu panas yang terjadi belakangan ini membuat berbagai daerah di Indonesia mengalami kekeringan. Salah satunya di tempat saya berada saat ini yaitu di Cipayung, Bambu Apus, Cekarta Timur. Warga sulit mendapatkan air bersih dan juga air. Saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu warga yang menggunakan air dari tanah, yaitu sumbernya tanah, yaitu sudah bersama saya, Ibu Sana. Saya akan mencoba izin terlebih dahulu kepada Ibu Sana untuk memasuki kamar mandinya. Ya, Ibu Sana. Halo Ibu Sana. Ibu Sana, aku izin mau melihat kamar mandinya nih, Ibu ya. Sekalian kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Ibu Sana, sebenarnya krisis ini sudah terjadi, sudah berapa lama sih, Ibu? Sudah lama, sudah berapa bulan-bulan gitu. Ibu, boleh aku lihat nggak, Bu, kamar mandinya? Boleh sih, silahkan masuk. Oke. Oke, Pemirsa sekarang saya akan melihat kamar mandi milik warga di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, yaitu Ibu Sana. Pemirsa bisa lihat, saya akan mengecek terlebih dahulu bagaimana kerannya. Apabila saya buka kerannya, ini benar-benar tidak ada airnya sama sekali. Dan keran ini tidak dimatikan oleh Ibu Sana, namun memang tidak ada sumber air yang keluar dari keran ini. Dan Pemirsa bisa lihat, menurut informasi dari Ibu Sana, air yang keluar dari keran ini, setiap harinya itu 1 liter ataupun 2 liter. Dan air yang keluar adalah air yang sangat keruh. Apabila saya bisa menggambarkan kepada Anda, Pemirsa, air keruh ini sangat tidak layak dikonsumsi, baik untuk mandi ataupun untuk dikonsumsi sehari-harinya. Dan warga pun memang sempat menggunakan air bersih, yaitu bantuan dari air tra, sempat ada pada hari Rabu kemarin, yaitu bantuan 7.000 liter air. Dan warga juga bergotong-groyong untuk membawa air bersih itu menggunakan galor, ember, dan lain-lain. Dan warga berharap agar pemerintah dapat memberikan lagi banyak bantuan air bersih, supaya warga dapat mengkonsumsi air yang layak untuk sehari-hari. Kembalikan Anda. Baik, terima kasih Naudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.